Oke lanjut lagi di wasiat 11 Bersama saya Tolib Salah satu topus takawan di universitas saya Di urutan pertama ya Dengan misi menyampaikan apa yang saya tahu ke sebanyak mungkin orang Oke kita lanjut di wasiat 11 Menjadi orang goblok adalah kunci sukses untuk mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan Bersikaplah seperti orang yang tidak mengerti apa-apa ketika berhadapan dengan orang lain Agar tidak menjadi pribadi yang terbiasa menolak pemahaman orang lain Karena merasa pintar Sotoy kalau kata anak muda mah Sikap dan kondisi itu memang sangat berbahaya Bakal menolak semua hal dari luar masuk ke dalam dirimu Termasuk ilmu pengetahuan, pemahaman, cara pandang dan sebagainya Maka jadilah orang goblok biar semakin banyak ilmu yang masuk Jadi intinya bersikap terbuka Jadi apapun pandangan orang lain terimalah itu Namun yang menentukan adalah diri anda sendiri Oke kita lanjut di wasiat 12 Punya ide itu untuk segera direalisasikan Bukan untuk didiskusikan, ditanya-tanyakan atau dibangga-banggakan Just do it Itu Wasiat ke-12 Hehehe sudah jelas ya Seklek banget nih mah Katanya Bob Sadino Kita lanjut di wasiat ke-13 Bisnis memang urusan hitung-hitungan Berapa keuntungan dan berapa kerugian Hitung boleh saja Tapi jangan berlebihan Karena takut rugi Orang tidak jadi mulai usaha Nah itu pesan atau wasiat ke-13 Just do it dalam buku belajar goblok dari Bob Sadino Beliau sudah menjelaskan panjang lebar Mulai saja usahamu Kalau ketemu batu singkirkan saja Ketemu duri singkirkan Ketemu lubang tutup Atau cari jalan lain Ketemu macan memang di kebun binatang Oke kita lanjut di wasiat ke-14 Saya akan bacakan Tidak ada kesuksesan yang instan Bohong sukses itu lewat proses Gagal Sedih Luka Darah Air matang Jangan mau dibohongi oleh yang instan Instan itu Itu Wasiat ke-14 Ada tuh yang sukses secara instan Tidak harus melalui kegagalan yang dalam Tapi bisa sukses Begitu pendapat sebagian orang Ya sudah silahkan saja ikuti pendapat tersebut Kalau saya mah percaya dengan pendapatnya om Bob Karena dia sudah mengalaminya sendiri Oke kita lanjut Wasiat ke-15 Pengusaha sejati harus berani mengambil segala macam peluang di depan matanya Jangan disiasiakan Pengusaha itu berani ambil risiko Antara lain ditunjukkan dengan memanfaatkan semua peluang Bahkan bukan hanya memanfaatkan peluang Tapi juga menciptakan peluang Wow menarik Oke kita lanjut di wasiat ke-16 Kerjakan bisnis dengan fokus dan tidak setengah-setengah Jangan pernah memulai bisnis baru jika bisnis sebelumnya belum sukses Perlu Anda tahu bahwa om Bob memulai bisnis yang berbeda Setelah belasan tahun bisnis retailnya sukses Fokus dulu di retail Dari retail kemudian dia masuk ke industri agro Yang menyuplai usaha retailnya baru beberapa dekade kemudian Dia berani berpartner dengan pihak lain Membuka jenis usaha yang benar-benar baru Buatnya Oke Jadi Sebenarnya ini sama seperti Salah satu motivator di dunia Yaitu Bob Protoktor Dia memiliki 300 perusahaan Bagaimana dia mengendalikan itu Atau menjalankannya Di hari ini Fokus satu perusahaan Di hari selanjutnya fokus satu perusahaan Seperti itu Jadi bagi teman-teman yang masih memulai usaha Fokus sampai berhasil Oke kita lanjut di wasiat ke-17 Saya tidak pernah merasa bekerja keras Yang saya rasakan adalah kerja enjoy Nikmati saja Tahu enggak bagaimana ombo bekerja Dia memulai bisnisnya dengan keringat dan air mata Keras banget Hal itu dilanjutkan terus sampai bisnisnya berhasil Tapi dia tidak merasa hal itu sebagai kerja keras Karena dia menikmati semua prosesnya Sekeras apapun anda bekerja atau berbisnis Kuncinya nikmati prosesnya Oke kita lanjut di wasiat ke-18 Jaga perilaku tetap baik Sopan dan tahu tata kerama Berbisnis bukan hanya soal kemampuan Tapi juga perilaku Itu wasiat ke-18 Dan ini penjelasannya ya Banyak bukan pengusaha yang berpilaku buruk Tapi dia sukses juga Menurut ombo Kesuksesan pengusaha semacam itu hanya sesaat Perilaku burunya akan berpengaruh terhadap Perjalanan bisnisnya Apalagi kalau bisnisnya hanya skala UMKM akan lebih cepat terburuk Jadi yang paling penting itu perilaku Atau attitude atau akhlak Bagi siapapun termasuk bagi pengusaha Itu yang disampaikan oleh Bob Sadino di wasiat ke-18 Kita lanjut di wasiat ke-19 Selalu libatkan Tuhan yang Maha Esa Dalam setiap aktivitas yang dijalankan Agar semuanya berjalan lancar Agar semuanya berjalan lancar Dan segala yang kamu kerjakan Bisa membuatkan hasil yang baik Jangan anggap sepilih wasiat ini ya Kelihatan sih Ombuk Orang yang cuat dan urukan Tapi sisi spiritualnya Ternyata sangat dalam Kalau mau berhasil dalam bisnis Libatkan peran Tuhan Jadi di pesan ke-19 ini Dia tidak mengandalkan Pada usahanya saja Tapi dia mengandalkan Pada Tuhan yang ia percayai Dan dia melakukan Dan dia melibatkan Tuhan di setiap bisnisnya Dan itu sama seperti kisahnya Mary Riana Ketika dia terus ditolak Ketika menjual Atau menjual sebuah penjualan Atau menjual produk jualan Sebagai agen asuransi Ya seperti itulah Dan sekarang lihat sendiri Mary Riana menjadi motivator Motivator di Asia kan Oke kita lanjut di wasiat 20 Saya sudah membodoh-bodohi diri sendiri terlebih dahulu Sebelum membodoh-bodohi orang lain Kosongkan gelasmu Ini penjelasannya Kosongkan gelasmu Kosongkan kehebatanmu Kosongkan dirimu Sebelum berinteraksi Dengan orang lain Agar ilmu Pengetahuan Wawasan Pengalaman Dan semua yang didapat dari orang lain Bisa masuk ke dalam gelas kita Untuk dicerna Oke Sekian wasiat Dari 11 sampai 20 Kita nantinya lanjut di wasiat 21 Sampai wasiat selanjutnya Sampai 100 ya Dan sebelumnya Tulis di kolom komen Poin-poin apa yang menurut kalian Perlu didiskusikan Dan sebelum itu Jangan lupa di subscribe Karena gratis Oke Terima kasih